Intro Julian Alvarez ke Manchester City Kesepakatan selesai Konfirmasi Fabrizio Romano Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi Julian Alvarez ke Manchester City adalah kesepakatan yang dilakukan dengan biaya dilaporkan 18,5 juta euro disepakati antara kedua klub Semua pembicaraan dalam seminggu terakhir telah berpusat di sekitar potensi kepindahan Julian Alvarez ke Manchester City Awalnya, laporan dari berbagai jurnalis terkenal di Argentina menunjukkan bahwa Manchester City berada di ambang mengamankan Alvarez yang secara luas dipandang sebagai salah satu penyerang muda paling dicari saat ini Kemudian pada hari itu beberapa jurnalis yang berbasis di Inggris mengkonfirmasi minat The Blues pada pemain berusia 21 tahun dengan konsensus umum yang menyiratkan bahwa ia akan segera dipinjamkan ke Bali ke River Plate untuk sisa musim ini Setelah berbicara selama seminggu, pakar transfer Fabrizio Romano membuat para pendukung Manchester City bersemangat dengan slogan tiga kata Here we go! Romano mengatakan Julian Alvarez ke Manchester City adalah kesepakatan selesai dengan kesepakatan dikonfirmasi seperti yang diharapkan minggu lalu Biaya yang dibayarkan ke River Plate dilaporkan akan menjadi 18,5 juta euro dengan bonus dan pajak ditambahkan Dengan kontrak lima tahun yang sekarang disegel Alvarez akan kembali seperti yang diharapkan ke River Plate hingga akhir musim Namun tidak ada informasi tentang apa yang akan dilakukan Manchester City dengan telinta muda yang melewati titik putih Meskipun tidak ada kata resmi dari klub Konfirmasi diharapkan dalam beberapa hari mendatang Leicester City ingin rekrut James McAtee dari Manchester City Leicester City tertarik untuk mengontrak muda Manchester City James McAtee Menurut sebuah laporan The Fox ingin memperkuat squad mereka di minggu terakhir jendela transfer Januari Dan mendatangkan palinta muda adalah sesuatu yang sekarang mereka pertimbangkan Menurut Leicester Mercury Klub tertarik untuk mengontrak McAtee Tetapi mereka bukan satu-satunya klub Liga Premier yang menguasinya Karena Aston Villa dan Brighton & Huff Albion juga menginginkannya Pemain berusia 19 tahun itu hanya memiliki 18 bulan tersisa Dalam kontraknya dengan Manchester City Dan dia telah menunda-nunda untuk mendatangani perpanjangan kontrak Yang akan mengikat masa depannya kepada juara bertahan Liga Premier McAtee mampu melakukan debutnya di papan atas musim ini Masuk sebagai pemain pengganti selama pertandingan melawan Everton pada bulan November Yang dimenangkan klub 3-0 Namun ia terutama digunakan di divisi 1 PL2 Untuk squad U23 Manchester City Dimana ia telah mencetak 14 gol dalam 15 penampilan Jamie Caracher mengatakan Kevin Durburn akan menjadi transfer impiannya untuk Liverpool Legenda Liverpool Jamie Caracher telah menyebutkan Kevin Durburn sebagai peneretangan impiannya untuk mantan klubnya Caracher juga memuji bintang Manchester City itu sebagai gelandang terbaik di dunia Dan bahwa dia akan senang melihatnya berbaris untuk tim lamanya Durburn telah menjadi landasan tim City yang telah meraih 3 dari 4 gelar Liga Premier terakhir Dan tim asuhan Pep Guardiola berada di posisi terdepan Untuk memenangkan perlombaan musim ini juga Caracher memilih AC Belgia Sebagai satu-satunya pemain yang ingin dia lihat dengan seragam merah Liverpool Jika uang bukanlah objek Saya hanya berpikir bahwa Kevin Durburn benar-benar sensasional Saya pikir di seluruh run yang tepat itu mungkin menghalangi tren Alexander-Arnold Saya tidak tahu Tapi saya akan mengatakan Kevin Durburn adalah yang pertama muncul di pikiran Saya pikir dia salah satu pemain terbaik di dunia Tentu saja Dalam 2 atau 3 tahun terakhir Dia menjadi pemain lini tengah terbaik di dunia Durburn bergabung dengan City dari Wurzburg Dengan nilai 55 juta pound sterling pada tahun 2015 Sebuah rekor klub saat itu Selama waktunya di Etihad Dia mencatatkan 287 penampilan untuk Sky Blues Mencetak 74 gol dan mencatatkan 11 asis Selain hat-trick gelar di atas 30 tahun juga telah memenangkan 5 piala Liga 1 piala FA dan Community Shield Laporte mengungkapkan luka besar di pahanya Dari bentrokan dengan Armstrong Selama hasil imbang satu-satu Manchester City di Southampton pada hari Sabtu Emerick Laporte mengalami cedera paha saat bertabrakan dengan Stuart Armstrong Armstrong hanya diberi kartu kuning Meskipun VAR memeriksa yang untuk kemungkinan kartu merah Meskipun kehilangan poin dan meskipun sakit karena tackle Laporte bercanda tentang hal itu setelahnya Terima kasih untuk suvenirnya Tulisnya di media sosial sambil membagikan foto pahanya yang berdarah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!